Rusli Habibie, kembali untuk mengabdi. Dalam kamus hidup Rusli Habibie, hanya ada satu kata, mengabdi. Selepas kuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS Bandung, bisa saja Rusli bekerja dan menetap di kota kembang itu untuk menyejahterakan diri. Tapi, Rusli memilih pulang ke Gorontalo, tanah kelahirannya, untuk mengabdi. Menggunakan ilmu kesejahteraan sosial yang ia pelajari untuk menyejahterakan warga dan tanah yang ia cintai. Seperti beja Habibie dan keluarga besar Habibie lainnya, Rusli mewarisi tradisi dan semangat keluarga besar Habibie dalam berkontribusi pada negeri. Sejak kecil, Rusli Habibie diajarkan bekerja keras dan mandiri. Karirnya di dunia usaha, sosial, dan politik, ia rintis dari bawah. Semua prestasi ia gunakan bukan untuk pribadi, tapi untuk mengabdi. Di dunia usaha, melalui perusahaannya, cahaya mandiri persada, Rusli Habibie berhasil membuka lapangan kerja ribuan warga. Kepedulian Rusli Habibie pada dunia pendidikan, ia buktikan dengan turut mendirikan dan mengelola Sekolah Insan Cendikia Gorontalo. Ia teringat kalimat beji Habibie ketika itu. Gorontalo tidak boleh hanya melahirkan satu Habibie. Ribuan Habibie harus dilahirkan melalui perindikan yang bermutu. Hingga saat pendapat amanah menjadi Bupati Gorontalo Utara, Rusli Habibie terus mengutamakan semangat mengabdi. Ia menginisiasi program gerakan pembangunan ekonomi masyarakat atau gerbang emas. Semangat mengabdi itu pula yang mengantarkannya menjadi gubernur Gorontalo dan berprestasi. Sebagai pemimpin dengan semangat mengabdi, ia langsung terjun ke masyarakat untuk memahami kondisi. Ia lakukan jauh sebelum istilah belusukan menjadi trendy. Selama masa kepemimpinannya, 235 ribu warga menikmati layanan kesehatan secara gratis. Dibuka layanan operasi katarak untuk masyarakat. Keselamatan ibu dan anak dalam proses persalinan menjadi perhatian dengan meningkatkan honor dukun beranak. Angka kematian bayi dan angka gizi buruk menurun. Tingkat harapan hidup masyarakat pun meningkat. Penerapan konsep open government bukan basa-basi. Warga bebas memberi masukan tanpa risi. Ribuan SMS dari warga selalu dibacanya dengan teliti. Menjadi masukan dan pertimbangan untuk melangkah ke depan. Pengalamannya sebagai pengusaha membuatnya cermat melakukan kalkulasi. Latar belakang pendidikan di bidang kesejahteraan sosial memberinya bekal dalam merumuskan kesejahteraan untuk rakyat yang hakiki. Dalam hal kebijakan ekonomi, Rusli Habibi berpihak pada ekonomi kerakyatan. Hingga tahun 2015, 1.167 unit koperasi dibina. Roda ekonomi berputar. Dan berhasil menarik dan mengelola investasi sebesar 4,112 triliun, menyejahterakan 137.611 anggota aktif kooperasi dan masyarakat umum. Hingga Februari 2015, angka pengangguran berkurang hingga 4.594 orang. Rusli Habibi berhasil menurunkan angka kemiskinan, seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Warga juga menikmati kesejahteraan dan ketahanan pangan. 10.000 hektare sawah baru dicetak di wilayah Pohuato. Produksi beras terus meningkat. Stok beras Gorontalo mencapai 35 ton, disimpan di 54 lumbung besar yang tersebar di lima kabupaten. Bahkan dalam produksi jagung, Gorontalo mencatat prestasi khusus. Tahun 2016, untuk pertama kalinya, Pemprov Gorontalo menanam jagung asli Gorontalo di 200.000 hektare lahan dengan hasil produksi mencapai 1 juta ton. Bukan hanya dalam produksi, proses distribusi pangan juga digarap dengan baik, agar tak ada warga yang tak menikmati hasil booming. Gabungan kelompok tani dikuatkan sebagai lembaga distribusi pangan. Dana yang dikelola Gapoktan ini pada tahun 2016 mencapai 9,2 miliar. Program kemandirian pangan juga diimplementasikan dengan mengembangkan 15 desa kawasan mandiri pangan dengan anggaran 500 juta pada 2016 serta 100 kelompok rumah pangan lestari di 30 desa. Dalam sektor peternakan dan perikanan, Gorontalo mengembangkan peternakan ayam kampung unggulan dan budidaya udang faname yang sudah diekspor ke Jepang. Infrastruktur sebagai urat nadi pembangunan terus ditingkatkan. Sepanjang 4 tahun masa pengabdiannya, terbangun 400 km jalan provinsi dan 600 jalan nasional. Infrastruktur strategis juga dibangun, seperti Gorontalo Outer Ring Road atau GORR, Bandar Udara, PLTU, PLTG, pembangunan Waduk Bonehulu, Toheti, Irigasi Randangan, pembangunan pelabuhan laut dan penyeberangan, serta revitalisasi Danau Limboto dan proyek infrastruktur lainnya. Rumah sakit provinsi juga dibangunnya. Tetapi, Rusli Habibi juga menyadari bahwa pembangunan fisik tanpa pembangunan kualitas SDM akan sia-sia. Kiprah dan concernnya dalam dunia pendidikan membuatnya memberikan perhatian besar pada pembangunan SDM. Maka, selama ia menjadi gubernur, sebanyak Rp215,7 miliar dialokasikan untuk pendidikan. Kebijakannya berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah 3-5 persen setiap tahunnya. Tunjangan guru honorer juga berhasil ditingkatkan dari Rp150,000 menjadi Rp1,850,000. Indeks pembangunan manusia Gorontalo pun naik. Di bidang keagamaan, Rusli Habibi juga memberikan perhatian khusus. Selain membangun masjid-masjid dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah calon haji, Pemprov juga memberikan honor rutin kepada imam masjid, mubalik, muazzin, petugas pemakaman, dan pemelihara mayat. Semangat Rusli Habibi dalam mengabdi terinspirasi dari sabda nabi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi sesamanya. Mari, bantu Rusli Habibi untuk kembali mengabdi demi mewujudkan visi peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo.